Tribunarus Rektor Universitas Pasifik atau Unipas Pulau Morotai, Maluku Utara, Irfan Haji Abedir Rahman berharap agar pembangunan auditorium dan laboratorium Unipas yang masuk dalam proyek multi-years secepatnya diselesaikan. Permintaan itu disampaikan Irfan di hadapan PJ Bupati Pulau Morotai Muhammad Umar Ali saat memberikan sambutan dalam acara perusmian gedung rektorat Unipas belum lama ini. Dikatakannya pada tahun 2019 lalu ada program multi-years dari Pemda Morotai di masa mantan Bupati Beni Laos, yakni terdapat tiga bangunan. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Ternate. Vizri Nurdin silakan untuk laporan legapnya. Rekan Adila dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Bahwasannya belum lama ini, Pemkat Pulau Morotai telah diminta untuk menyelesaikan dua bangunan yang terleta di Kampus Universitas Pasifik Pulau Morotai. Di mana permintaan itu disampaikan langsung atau dimohon langsung oleh Rektorat Universitas Pasifik Pulau Morotai, Irfan Haji Abdurrahman. Di hadapan PJ Bupati ketika pada saat pereksmian Gendung Rektorat Manap, ada tiga proyek multi-years yang dicanangkan oleh Bupati Beni Laos pada tahun 2029 lalu. Yang masuk dalam multi-years dengan anggaran yang kurang lebih dikecurkan 25 miliar. Dan saat ini baru dibangun dan diresmikan itu Gendung Rektorat. Sehingga ada dua bangunan yang masih tertinggal itu, Irfan berharap sebelumnya kepada pemerintah daerah salah satu meningkatkan sumber daya manusia atau di sumber daya lewat pendidikan itu. Salah satunya adalah infrastruktur yang kemudian dibangun di lintas kampus. Nah di kesempatan yang sama juga selesai pengeresmian PJ Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali ketika dikonformasi wartawan mengaku hal itu akan diselesaikan. Karena sebagaimana mestinya disampaikan dalam sambutan Rektor Universitas Pasifik Pulau Morotai bahwa karena ada terjadi fiskal atau soal langgaran fiskal maka terkendalanya di situ. Namun PJ Bupati Pulau Morotai sendiri berjanji akan menuntaskan pembangunan yang dicanangkan pada tahun 2019 itu. Mungkin itu Rektoran Adilah rapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Kami kembalikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.